Intro Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah langsung aja jadi video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya Jadi bagi teman-teman yang belum ikutin video sebelumnya Bisa klik disini atau cek di description box aku cantumkan untuk video sebelumnya ini Nah di video sebelumnya kita sudah membuat badan tas dan juga tali tasnya seperti ini Di video ini kita akan membuat sarung dari handlenya dan juga bracket dan juga finishingnya Kita langsung saja buat si sarung untuk handlenya ini Nah kita ambil benang baru dan kita akan menggunakan benang warna coklat sama seperti ini Pertama kita akan membuat slip note terlebih dahulu Kemudian kita akan membuat rantai sebanyak 23 kali Kita sudah punya rantai sebanyak 23 kali Nah aku buat 23 itu kita kira-kira saja Kenapa aku buat 23 Ini kita tarik seperti ini terlebih dahulu Terus kemudian kita luruskan Lalu kita kira-kira buat rantai Jadi teman-teman bisa adjust sendiri atau bisa tentukan sendiri Disini aku buat 23 Karena aku sudah mengukurnya manual seperti ini Nah jadi kurang lebih seperti ini Ini cara mengukurnya Kalau misalkan punya teman-teman misalkan mau bikin lebih lebar Bisa disesuaikan dengan membuat rantainya Setelah itu Setelah kita membuat rantai Kita akan membuat single crochet pada lubang kedua dari hook Hook lubang pertama dan lubang kedua Seperti biasa kita akan membuat single crochet disini Setelah itu kita akan membuat single crochet di lubang berikutnya Habiskan Berikutnya lagi colok Kait tarik Sisa dua loop Ambil benang Habiskan Dan kita akan membuatnya sampai ke ujung bagian sini Kita akan ketemu disini Nah ini dia aku sudah berada di ujung row yang pertama Ini row yang pertama ya Kemudian kita akan membuat single crochet terakhir Di row yang pertama ini Kemudian kita akan ke row kedua caranya Dengan membuat rantai sebanyak satu kali Kemudian kita putar pekerjaan kita Lalu kita buat Single crochet di lubang yang pertama Dan kita akan melakukannya Sampai dengan sembilan row Jadi kita akan Membuat single crochet sampai ke ujung row kedua ini Kemudian rantai satu Kemudian lanjut ke row ketiga Sampai akhirnya kita mendapatkan ukuran yang kita inginkan Yaitu sembilan row Kita akan ketemu di row ke sembilan Nah ini dia aku sudah membuat sebanyak sembilan row Ini kita sisa dua lubang lagi Nah di lubang yang terakhir ini Kita akan Langsung tarik panjang dan gunting seperlunya Nah kita sisakan Si benangnya sepanjang ini Karena Benang ini nanti kita akan buat untuk jadi benang jahitnya Nah ke si talinya Nah dan ini dia aku sudah membuat Satu pasang Jadi aku buat dua lembar seperti ini Untuk jadi handle tasnya nanti Nah kita langsung saja Akan pasang di tali tasnya Ini tadi adalah Sambungannya Kita akan tutupi Caranya seperti ini Lalu kita ambil Si needle yarnnya Kita pasang disini Sudah terpasang Ini kita pastikan ada di tengah-tengah ya Karena kita akan menyembunyikannya Kemudian kita akan mulai menjahit seperti biasa Disini aku akan jahit ke Bagian Depannya ini Seperti ini Kemudian kita lanjut Jahit seperti biasa Sambil pastikan ini ada di tengah Karena ini kita akan buat fix Nanti kita akan menjahit di ujungnya Kita lanjutkan dulu Nah di bagian ujung sini Kita akan buat fix Caranya Dengan kita Sambungkan Ke Tali Di dalamnya Jadi si tali yang Rana krim itu kita sambungkan Terus kita Keluarkan disini Jadi ini Tidak akan bergerak Ke sana Bergerak ke sana Ke sini Nah Ini sudah selesai Kita tinggal sembunyikan Si benang berlebihnya Oke Ini sudah selesai Satu sisi sudah selesai Kita tinggal buat sisi berikutnya Yaitu disini Kita lakukan hal yang sama Tapi disini aku tidak akan membuat bagian ini fix Jadi aku akan membuat yang satu ini aja yang fix Yang ini aku tidak akan buat fix Jadi biar bisa di adjust Oke Kita lakukan hal yang sama di satu sisi ini Dan ini dia aku sudah pasang dua-duanya Seperti ini Lalu Seperti yang kubilang tadi Ada satu yang Tidak fleksibel Yaitu ini Eh satu fleksibel seperti ini Jadi bisa digeser kesana-kesini Aku sengaja buatnya yang satu ini Untuk menyesuaikan Jadi Setelah kita buat ini Kita akan membuat Pengait atau bracket Dari si Tali ranselnya Seperti biasa Ini Kalau teman-teman lihat Ini aku sudah Bagi dua lagi Si tasnya Seperti ini Terus aku sudah bagi dua Seperti ini Dan teman-teman bisa lihat Disini aku sudah kasih juga Stitch marker Aku kasih ini di ujung-ujung sini Setelah kita bagi dua Si tasnya Aku kasih ujung-ujung sini Untuk mendapatkan tengah-tengah ini Nah untuk Mendapatkan tengah-tengah ini Aku menghitung Jumlah slip stitch Yang ini Dari sini Sampai ke sini adalah 28 Dan dari sini Ke sini Yaitu 28 Jadi kita punya Tengah-tengah Seperti ini Dan Kenapa aku buat slip stitch Di sini Jawabannya adalah Karena kita akan membuat Bracket di Loop yang ada Di slip stitch ini Kita langsung saja Praktek Nah untuk Membuat pengaitnya ini Aku ambil dulu Si Kancingnya Untuk mengira-ngira Dan juga si Tali yang akan di-hide Seperti ini Jadi kurang lebih Nanti si kancingnya Ada di sini Ya kan Oke kita langsung saja Buat bracketnya Di sini Nah ini kita lepaskan Dulu Si Neda rajutnya Lalu kita akan Buat baru Di sini Menggunakan Benang baru Kita akan membuat Rantai sebanyak satu Terlebih dahulu Lalu kita akan membuat Single crochet Di lubang yang sama Sisa dua loop Ambil Sempurna Nih Kurang lebih Seperti ini Kemudian Kita akan Membuat Single crochet Di lubang berikutnya Kita di sini Dan buat Single crochet Di lubang berikutnya Lagi Dan kita akan Ketemu di sini Yang telah kita Tandai Ya Ini aku akan Percepat Nah ini aku sudah Ada di Ujung yang satunya Kita lepas Stage marker Dan kita akan Buat single crochet Terakhir Di lubang yang terakhir ini Ini lubangnya Total ada sembilan Jadi Kita buat Sembilan single crochet Setelah itu Kita akan Menuju row kedua Seperti biasanya Kita kasih Rantai satu Kemudian kita Putar pekerjaan kita Dan kita akan Mulai membuat Single crochet Di row yang kedua ini Ini kita buat Di Lubang yang pertama Lalu lubang berikutnya Lubang berikutnya Lagi Sampai ke Ujung bagian sini Dan nanti kita akan Buat lagi Sampai beberapa row Secukupnya Sampai dengan Membuat lubang Untuk si Kancing ini Kita akan ketemu Saat aku akan membuat Lubang kancingnya Kita teruskan dulu Sampai Row yang telah Kita tentukan Ini dia Aku sudah membuat 10 baris Single crochet Dan disini Aku juga sudah Tandai Untuk nanti Pemasangan kancingnya Disini Aku Ukur terlebih dahulu Seperti ini Nanti akan jadi Seperti ini Jadi 10 baris ini Udah cukup Dan kita akan mulai Membuat bolongan Atau Lubang Untuk si kancingnya Baik kita akan Melanjutkan Dengan membuat Baris Yang akan kita Buat Lubang kancingnya Pertama kita akan Kasih dulu Chain Atau rantai Sebanyak 1 Lalu kita putar lagi Pekerjaan kita Lalu kita akan membuat 3 single crochet Di lubang yang Pertama ini 3 single crochet Di lubang Kita isi Kemudian kita akan Buat 3 rantai 2 3 Dan lewat 3 lubang 1 2 3 Kita lewat Dan kita Buat 3 single crochet Di 3 lubang Yang terakhir Maaf Aku mulai Belepotan 3 single crochet Yang terakhir Oke Selanjutnya Kita akan putar Pekerjaan kita lagi Lalu buat Rantai 1 Dan kita akan Membuat Single crochet Di masing-masing lubang 3 Ini 3 single crochet Yang pertama Kemudian Di Kemudian Di lubang rantai Yang kita buat ini Kita buat 3 rantai Kita akan isi 3 single crochet 1 2 Dan 3 Lalu 3 lubang Terakhir 1 2 Dan 3 Lalu berikutnya Kita akan buat lagi Baris Untuk Nah Ini aku sudah membuat Berarti disini totalnya 10 single crochet 10 baris Kemudian 1 baris Yang buat Lubang Kancing Dan 3 baris Untuk Lebihnya Jadi Ini sudah aku Tes ya Tadi ya Kita masukkan Kancingnya Sudah muat Lalu kita akan Pasang Kancingnya Untuk cara Pasang Kancingnya Ini tadi aku Sudah Buat Yang tanda Tadi ya Caranya Oh iya Ini kita Ini dulu Gunting dulu Setelah itu Kita rapihkan Nah Ini kita rapihkan Terus kita Pasang Si Kancingnya Disini Ini tadi Stitch markernya Sudah aku Lepas Dan kita akan Mulai jahitnya Disini Aku jahit Pakai benang Jahit aja Nah ini dia Aku sudah selesai Dan sudah Kurapihkan Benang-benang Berlebihnya Dan ini Sudah Kukaitkan Seperti ini Nanti kurang lebih Seperti ini Si tasnya Berikutnya Kita akan Membuat Pemanis Untuk Tas ini Kita akan Beli kerutan Di bagian Pinggir-pinggir Tas ini Dan kita akan Membuat Tali Kerutan Untuk di Pinggir-pinggirnya Ini kita Singkirkan dulu Kita ambil Benang baru Lalu disini Aku akan Membuat Sekitar 60 Rantai 1 3 4 5 9 60 Dan ini dia Aku sudah Membuat 60 Rantai Nah Kita akan Bikin Sebanyak 4 Dan disini Aku sudah Buat Sebanyak 4 Helai Untuk Tali kerutnya Lalu kita akan Pasang Di Bagian Tasnya Nah Untuk Memasang Tali Kerut Ini Ke Tasnya Disini Aku Seperti biasa Aku akan Membaginya Menjadi Dua Seperti ini Maksudnya Aku akan Membagi Seperti ini Aku sudah Dapat Ujung Ujung Sudah Kukasih Tanda Disini Nah Ini Lipat Seperti ini Biar Dibagi Dua Maksudnya Nah Setelah Itu Ini Aku Paskan Dulu Setelah Itu Aku Akan Tarik Si Penanda Rajut Ini Ketengah Aku Tahan Lalu Ini Akan Kulipat Seperti ini Kurang Lebih Seperti Ini Cara Aku Menentukan Lubang Untuk Si Tali Kerut Begitupun Dengan Satunya Lagi Aku Tarik Ketengah Sini Kita Ratikan Lalu Kita Lipat Seperti ini Seperti ini Jadinya Kemudian Aku Akan Menghitung Jumlah Lubang Dari Sini Sampai Kesini Satu Dua Tiga Empat Lima Tadi Aku Sudah Hitung Dari Sini Kesini Aku Dapat Ujung Disini Adalah Sepuluh Kita Tandai Disini Sepuluh Kemudian Dari Sini Kesini Pun Kita Akan Tandainya Dengan Sepuluh Lubang Untuk Satunya Lagi Ini Sama Dari Sini Kesini Sepuluh Lubang Dan Dari Sini Kesini Juga Adalah Sepuluh Lubang Kita Langsung Praktek Saja Kita Pastikan Lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ini ya Di Sepuluh Kita Ambil Hakpen Lalu Kita Colok Hakpen Di Lubang Yang Kesepuluh Ini Lalu Lalu Kita Ambil Benang Yang Sudah Kita Buat Tadi Tali Tali Rantai Seperti Ini Kita Ambil Lalu Kita Masukkan Kedalam Nah Setelah Seperti Ini Setelah Kita Tarik Talinya Kita Akan Ambil Si Benang Coklat Ini Kesela Sela Rajutan Bagian Dalamnya Seperti Ini Dan Kita Akan Simpul Mati Tarik Benang Jangan Dihabiskan Ambil Lagi Benang Meru Disini Kita Habiskan Ini Kita Simpul Mati Dan Ini Penampakan Dari Luarnya Akan Seperti Ini Setelah Itu Kita Akan Sembunyikan Benang Yang Berlebih Ini Kesela Sela Rajutan Lainnya Nah Ini Dia Sudah Aku Sembunyikan Dan Ini Ujungnya Aku Sedikit Bakar Jadi Tidak Apa Kita Akan Melanjutkannya Ini Tampilannya Akan Seperti Ini Dan Disini Aku Akan Membuat Ikatan Atau Note Biar Terlihat Lebih Manis Seperti Ini Kita Kasih Ikatannya Di Ujung Seperti Ini Kemudian Kita Akan Membuat Hal Yang Sama Di Sisi Satunya Lagi Di Sisi Yang Balik Lagi Ini Kita Akan Hitung Dari Sini Sampai Sepuluh Lubang Di Sepuluh Lubang Itu Kita Buat Seperti Ini Begitupun Dengan Sisi Yang Satu Ini Juga Dari Sini Kita Hitung Sepuluh Lubang Dari Sini Kesini Kita Hitung Sepuluh Lubang Lagi Kita Lakukan Hal Yang Sama Seperti Yang Ini Kita Ambil Benang Dan Ini Dia Aku Sudah Membuat Di Empat Titik Untuk Tali Kerut Seperti Ini Setelah Itu Kita Akan Memasang Beats Yang Sudah Kita Siapkan Kita Akan Pasang Di Masing Masing Tali Kerut Kemudian Nanti Pasang Disini Juga Disini Juga Dan Disini Juga Setelah Itu Kita Akan Memasang Tassel Di Ujung Bagian Tali Kerut Ini Sudah Kupasang Di Empat Titik Ini Kita Akan Buat Terlebih dahulu Tassel Disini Aku Pakai Kartu Kartu Apa Teman Teman Bagi Yang Ingin Tahu Cara Bikin Tassel Seperti Ini Video Jelasnya Aku Ada Video Lainnya Aku Taruh Description Nah Ini Setelah Aku Bikin Lilitan Kayak Gini Kita Ambil Si Benang Dari Tali Kerut Kita Tarik Kesini Dan Kita Akan Tali Si Benang Disini Kurang Lebih Seperti Ini Jadinya Setelah Itu Baru Bisa Kita Lepas Dan Kita Gunakan Si Tali Dari Dari Tali Apa Benang Dari Tali Kerut Ini Untuk Mengikat Si Benang Yang Telah Kita Buat Ini Kita Akan Buat Tassel Kita Tali Sekali Lagi Ini Posisinya Seperti Ini Kita Lilit Lilit Tali Tali Seperti Ini Setelah Itu Kita Akan Tali Dengan Yang Tali Dari Si Tali Kerut Ini Kita Tali Seperti Ini Selesai Setelah Itu Kita Akan Rapihkan Si Benang Benang Berlebih Ini Si Beats Bisa Kita Turunkan Sampai Ke Hujung Sini Setelah Itu Kita Akan Rapihkan Kurang Lebih Nanti Seperti Ini Pasel Ini Kita Bisa Rapihkan Ke Belakang Dan Kita Akan Melakukannya Di Bagian Ini Dan Juga Di Empat Titik Kita Akan Lakukan Dan Ini Dia Aku Sudah Selesai Membuat Tali Kerut Dan Juga Kita Sebetulnya Sudah Selesai Membuat Tas Sekaligus Tas Gendong Sekaligus Totebek Maksudku Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Tutorialnya Finishingnya Terakhir Adalah Kita Akan Memasang Busa Ati Dan Juga Kuring Di Dalamnya Tapi Seperti Biasa Mohon Maaf Mohon Dimaklumi Aku Tidak Akan Membuat N Video Kali Ini Karena Barang Kuring Dan Juga Busa Ati Yang Pesan Itu Belum Sampai Jadi Kita Akan Buat Di Video Lain Kalau Aku Kalau Enggak Teman-teman Bisa Buatnya Sendiri Oke Terima kasih Begitulah Tutorial Cara Membuat Tas Rajut Gendong Dan Juga Sekaligus Tas Totebek Seperti Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Oh Ya Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Juga Like Jika Teman-teman Suka Dengan Konten Ini Dan Juga Share Jika Dirasa Bermanfaat Sekian Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Salam Rajut From Indonesia Terima selamat Sub indo by broth3rmax